Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono meninjau progres pembangunan pasar Kolpajung Kabupaten Pabekasan Badura yang sudah mencapai 60%. Ada beberapa evaluasi yang disampaikan Basuki, diantaranya ia meminta ventilasi udara dilebarkan dan dipasang kipas angin. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono meninjau progres pembangunan pasar Kolpajung Kabupaten Pabekasan Badura. Tokoh yang terkenal nyentrik ini langsung menyisir area pasar, termasuk mengecek semua konstruksi bangunan pasar, mulai dari kiosk, ventilasi sirkulasi udara, dan lampu di lorong pasar. Menurut pria yang akrab di Sapa Pak Bas ini, pembangunan pasar tradisional merupakan program prioritas presiden tahun ini yang lebih dari 30 pasar tradisional di Indonesia dalam tahap pembangunan dan ditargetkan selesai paling lambat pada semester kedua tahun 2024. Termasuk di pasar tradisional Kolpajung ini yang saat ini pembangunannya masih mencapai 60%. Rehabilitasi renovasi pasar ini menjadi program prioritas presiden. Sekarang ini tahun 2024 lebih dari 30 pasar di seluruh Indonesia. Dan harus jadi pada semester kedua paling lambat 2024 ini. Salah satunya di Kolpajung ini. Saya kira oke masih positif kan deviasinya 60,5% dan ini akan selesai Juni 2024. Yang perlu diperbagi atau yang perlu diperhatikan Pak dalam pembangunan? Saya kira ventilasi ini ya, ini saya kira masih kurang, terlalu kecil mungkin. Ini mungkin, saran saya sih ini dijadikan satu. Kemudian dipasangin di lorong-lorong tadi, saya minta dipasang supaya nggak terlalu panas. Terlorong? Ya tergantung nanti paling 3 atau 5, 4 atau 5, terutama yang di tengah-tengah juga nanti kita pasang. Mungkinnya makin banyak juga makin baik kan, anginnya supaya sirkulasi anginnya bisa baik. Kira-kira akan menampung berapa peragam? Di sini tadi diberang 440.213 kiosk ini. Basuki juga menilai pembangunan rekonstruksi bangunan pasar kolpajung ini bagus. Namun ada yang perlu diperbaiki kembali, diantaranya ventilasi udara yang perlu dilebarkan dan dipasang kipas angin. Sehingga pengunjung yang hendak belanja di pasar tradisional tersebut tidak kepanasan.